Bersama dengan keluarga bahagia ini, ini ada satu artikel yang bilang katanya Mas Ajib Pangestu ini say thank you sama Mas Sultan, karena menjaga Raffi. Gimana Mas Sultan? Gimana? What do you think about that? Ya, papanya Raffi mengakui, bangga sama Bro Sultan, telah menjaga, merawat, membantu menjaga, merawat, dan mendidik. Kalau lo ketanya, seperti apa hubungan sama Raffi? Ya, seperti anak gue sendiri lah pasti. Dari awal menjalankan proses itu? Ya, ya, ya. Karena yang pasti gue harus taruh ego gue itu di laci, Pak, di kunci. Kunci ini buang. Buang lah ya? Mas, benar, kalau sekarang kan Raffi nya udah besar. Maksudnya kan pasti semakin besar dia semakin mengerti, oh ini my stepdad, ayah sambung. Ya, ya, ya. Kan tapi ada tahap-tahap awal dulu pada saat baru menikah, itu ada umur-umur berapa sih yang susah kalau pendekatan sebagai ayah sambung ke anak gitu? Ya Alhamdulillah sih mungkin gak ada terlalu problem ya, karena kan dari kecil lah Raffi, dari SD pas satu. Oke. Ini sebentar nih, coba lihat foto yang tadi deh. Nah ini, oh. Wow. Enggak kan tadi ini kan kepisah ya? Yang tadi jadi yang ber... Oke. Oke. Keren banget ini momen ini. Iya. Keren banget ini. Luar biasa ya. Jadi bagusnya komunikasi ya, walaupun ya mantan apa ini jadi saya juga pengen foto begitu sih. Jangan, jangan. Hei. Ramean, ramean. Ramean, ramean. Entah berlaku, ramean ke belakang. Maksudnya gak muat, gak muat. Iya. Kalau dia kan cuma kedua, kasian kalau lu foto berapa nih. Kalau lu foto gitu sama keluarga lu, gua kena saat covid lu. Ramean. Jangan kan kalau lu foto ramean, ntar dokter Tirta. Gue bingung ya. Kalau kirain gua mau niat kebaik aja, salah aja. Gue bingung. Mas, mas, aku mau tanya. Raffi itu sosok anak seperti apa sih mas? Raffi itu anak yang baik, yang soleh. Amin. Sekarang udah 27 jus, doain aja insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia anak yang bertanggung jawab sama semuanya. Iya benar banget. Kakak Raffi baik ya. Kalau kamu gimana? Kalau kamu gimana? Tadi lagi ngobrol-ngobrol ya. Udah pinter nyanyi. Iya. Emang bapaknya kayak gitu kok tiba-tiba anak gua bisa nyanyi. Pandemi nih, pandemi. Iya kan. Kamu suka nyanyi apa sayang? Kalau nonton di Youtube suka nyanyi apa? Banyak sih aku suka. Sekarang ada lagu yang lagi popular namanya. Cari driver license. Tuh. Karena kalau anak milenial wong-wong kita nggak ngerti. Eh kalau ngerti ya gua juga nggak ngerti ya. Cii. Maaf sayang saya tiap malam sama Elvis juga. Isi sama Romaira. Cii. Apa yang? Satu SMP. Satu SMP. Jadi sekarang semuanya aktivitas di rumah dong ya. Sultan sebenarnya pertanyaannya. Apa sih konsep lu sebagai kepala rumah tangga? Anak udah semakin gede. Ada juga Raffi yang sudah semakin dewasa. Apa nih ada di kepala lu? Ya konsep gua cuma hanya pengen membahagiakan anak-anak dan istri. Itu aja. Sesimpel itu. Karena Allah udah itu aja. Bismillah. Amin. That's good. Itu aja udah keren banget ya kan. Bu beruntung Bu yang dapat si ganteng ini alhamdulillah ya. Nah itu kan didikan gue nggak ya. Saya bilang kayak begitu, lo tau dong. Karena posisi terancam sejak kehadiran merah itu. Laki keren hasil, asal apa? Asal didikan istri. Bukan-bukan. Isri keren. Bola benar benar. Asil diikan laki. Belajar sendiri. selamat menikmati